kok yuk gilem gilemnya milu suroto mending tobat rosah nyandati wong gilem tobat tobat ini pangan nanti tobat tobat ini bisa tobat yuk pilih apa yuk kalau suroto terusnya ya walah walah aku ya pengen wong ganteng suroto anak gambari awakmu saya anak gambari ayo melu aku din astaghfirullahaladzim melu aku ayo yuk syarat yang gubuk salli hala muha allahumma salī wassallim wa barik ala sayyidinaan Muhammadin nugati wassiri sari wa barik ala sayyidinaan Muhammadin Allahumma salī wassallim wa barik ala sayyidinaan Muhammadin nugati wassiri sari wani moe kerewa, wadu arto tu ambil kudal ni, kada sik syek eh nampak wouldno kelong bi oo, kelong orang oo, kelong orang kelong orang, bak hahahahah wani moe kerewa rakan wadu arto tu Al-Fatihah 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 Mungkin kamu sedang dicari oleh banyak orang Maka suatu saat kamu harus siap-siap Kamu akan ditinggalkan oleh banyak orang Karena ini memang dunia Ada waktu muda Kamu harus bersiap-siap Bahwa suatu saat Kamu pasti akan jadi tua Saat kamu merasakan Nikmatnya waktu bujang Kamu juga harus siap-siap Suatu saat kamu akan bertanggung jawab Saat kamu merasakan begitu Mudahnya saat ini Kamu juga harus mengerti Suatu saat kamu akan mengalami kesulitan Maka di dunia ini Tidak ada yang perlu untuk disombongkan Tidak ada yang perlu untuk dibanggakan Karena semuanya akan hilang Kecuali Iman dan Islam Hanya itu tok Kecuali hanya iman dan Islam Kenapa di pondok saya Saya menempatkan Foto salah satu orang yang sangat saya kagumi Bapak I.R. Soekarno Beliau adalah Pahlawannya Indonesia Ya walaupun masih banyak pahlawan yang lainnya Karena itu jadi sebuah iktibar untuk diri saya Bagaimana dulu Beliau itu sangat-sangat Dibuja-buja oleh banyak orang Karena proklamator kan begitu Tapi tahu enggak panjang dengan akhir hayat beliau Ya saya kalau cerita ini ingin nangis teman Saya tahan Hanya untuk makan saja Hanya untuk makan Itu beliau itu sampai Kelaparan menurut ceritanya Dan memang saya pernah Apa ya Karena waktu itu saya pernah di Makom Bung Karnop gitu Jadi sedikit saya bisa merasakan Hanya untuk makan saja Beliau enggak dikasih Terakhir beliau minta Kalau enggak ada makanan Saya tak minta Nasi tok saja Sama kecap saja Mau itu aja enggak dikasih Sampai beliau minta apapun Untuk menganjal perut itu Sampai beliau enggak ada Meninggal dunia Makanya Saya melihat kiai-kiai Yang besar itu Ya Baik itu yang Di pondok-pondok Lirboyu Maupun di pondok Tebuiran dan lain sebagainya Kiai-kiai besar itu Kebanyakan sangat-sangat Sederhana Dalam kehidupannya Sangat-sangat sederhana Rumahnya Kubuk Dan lain sebagainya Karena Beliau paham bahwa Kemewahan itu Jangan sampai membuat kita Lupa Karena suatu saat Yang namanya dunia itu Pasti akan ada Timbal baliknya Akan ada Masa-masa yang berubah Seperti itu Jadi Siap-siaplah dengan perubahan itu Boleh kamu sekarang Bangga dengan Kemudahan kamu Tapi kamu nanti Pasti akan tua Boleh kamu sekarang Senang-senang dengan Waktu Bujangmu Tapi kamu juga Suatu-suatu akan Bekerja keras Bertanggung jawab Untuk Warga Makanya Saya itu Santai aja Setiap hari Jalan kaki Ya Walaupun punya mobil Sering tidur Di hutan Ya kayak ginilah Nongkrong-nongkrong Di hutan Karena kesederhanaan itu Itulah yang akan Membuat kita itu Tidak kagetan Kalau orang sudah Biasa sederhana itu Pada akhirnya Bisa tenang Ya Contoh orang yang Biasa tidur di tanah Ya Lain dengan orang Yang biasa tidur Di springbed Mahal Nanti Ya kita Harus siap-siap juga Suatu Ya orang tidur Di rumah mewah Tidur springbed Ya mati ya Taruh di dalam tanah Biar gak kaget gitu loh Karena Ketidakbiasaan itulah Yang akan membuat kita itu Menjadi orang yang Sengsara Tapi kalau sudah terbiasa ya Insya Allah gak akan sengsara Karena sudah terbiasa Seperti itu Jadi Panjangan boleh Menikmati waktu masih muda Tapi ingat Nanti juga bakal tua Kamu boleh Sekarang ini Menikmati hidupmu Tapi kamu juga ingat Bahwa nanti Kamu pun juga akan mati Dan mati Bukan hanya Sekedar mati Mati pada hakikatnya Kamu Malah hidup Karena kamu akan Benar-benar Mempertanggungjawabkan Apa yang Kamu Lakukan Dan saya sangat Rekom ya Saya sangat Rekomended Saya sangat Merekomendasi Untuk panjangnya Semuanya Menonton Film bioskop Yang berjudul Siksa neraka Saya sangat Saya sangat Rekom itu Yang saat ini Ada di bioskop Saya tidak diendos Tidak ada yang Indos saya Cuma saya suka Kenapa Sukanya Yang pertama Saya anggap Tidak ada Motorotnya Karena tidak ada Purnonya Atau Sekeseknya Ya Walaupun disitu Ada cerita Bahwa Orang itu Pernah ke Panti pijat Tapi panti pijatnya Tidak ditampilkan Ketika dipijatnya Itu yang membuat saya Is the best Ini Yang Yang bikin Film layar lebar Bioskop ini Jeningan saya kasih Dua jempol Cuma dua ya Kalau kaki Tidak sopan Soalnya Saya sangat Rekomendasi Saya sangat Merekom Panjeningan menonton Film Siksa neraka Yang pertama Karena tidak ada Maksudnya Itu Yang membuat Saya suka Dan yang kedua Banyak Pelajarannya Banyak hikmahnya Disitu Terutama Bagaimana Anak muda itu Jangan Semena-mena Jangan semuanya Sendirilah Walaupun kamu muda Kalau kamu mati Ya Kamu tetap akan Mempertanggungjawabkan Apa yang kamu lakukan Dan yang ketiga Juga ada hikmahnya Bahwa Ketika ada Paku yang kuat Yang lurus Itu akan terus dipukul Beda sama yang bengkok Ini didikan juga Untuk orang tua Harus Harus benar-benar Mendidik anak-anaknya Mengawasilah Dan Selebihnya Saya menganggap itu Kayak kisah nyata Itu Karena alurnya Sangat-sangat Mengena di hati saya Subhanallah Saya rekom saya Belum upload Yang youtubemu Saya itu Sebenarnya Kayak gak pernah Ke bioskop Cuman Gak tahu Kenapa Kenapa Ren Saya Anak saya Nanti Nanti sama ayah Nanti sama ayah Kemana ya Nonton bioskop Kan Sebenarnya kan Anak muda itu Ya Jangan ke bioskop Kalau hanya untuk nonton film Apalagi film-film Itu kan Apa ya Bahaya ya 18 plus Banyak yang Ngeri lah Tapi gak tahu Saya Kerentek aja Suruh nonton Ayo saya nonton Ternyata memang Benar Sama sekali Gak ada Esek-eseknya Gak ada Esek-eseknya Kayak Febri Senangnya Esek-esek Subhanallah Oke guys Jangan lupa nonton ya Film Siksan Raka Mencuplikannya sedikit Mungkin ada nanti Di Channel Youtubenya Mas Riki Bukulah juga Nanti kamu bikin Suruh bikin Di shot itu ya Bagus soalnya Recommended lah Saya Seharga semuanya Kanjirkan di sini Berwiritan dulu aja Gak apa-apa Doain saya Sampai selawatan Bosternya Saya yang taruh Kan berapa lama Sudah ikut Saya Satu tahun Lapan bulan Dua tahun lah ya Dua tahun Gimana rasanya Seru Alhamdulillah Oke Sampai berdoa dulu Sambil perokokan Saya tanda Tengin suruh Terima kasih Dulu Oke Saya juga berharap Di pondok Juga begitu Malam Tikiran Sholat malam Abahmu Tak berjuang Gitu lah Gitu lah Gitu lah Gitu lah Gitu lah Sini aja Jangan lupa Disubscribe channelnya Mas Riki itu Ricky Nuswantoro Alhamdulillah Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Astaghfirullah Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Astaghfirullah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Astaghfirullah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Astagfirullahaladzim Allah wakbar Wow Dua dukun wanita Dua dukun wanita guys Dua dukun wanita Dua dukun wanita Apa ini? Saya mau keku, Bapak? Saya mau keku, Bapak? Saya mau keku, Bapak? Bapak di panggilan saja Bapak di panggilan saja Bapak Bapak maksudnya Bapak 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 Pabarik ala Sayyidina Muhammadin Nuridhati Wasiri Sarih Wani kamu harus berbicara. Ini gondolnya saya. Hei! 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 Wani kamu juga berbicara yang berbicara. Phra! Kamu tidak berbicara, tapi saya tidak berbicara saja. Hmm? Hei! Kami akan bina kami. Sebenarnya saya akan berbicara. Hei! Kami akan berbicara kopi. Dia akan mesti baca. Dia akan berbicara. Hei! 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 Untung saya berbicara saya. Saya pula-bicara makan. Saya perbicara makan. Kelihar Allah Akbar Hoi Pia Raja Tau Kaker Montrat Lambini Layurah Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Setiap orang Pasti akan mengalami Sebuah Ujian, karena memang hidup itu Untuk diuji Jika Panjeningan Sangat cinta Terhadap seseorang, maka Harus siap-siap untuk ditinggalkan Kalau Panjeningan Sangat percaya dengan seseorang Harus siap-siap untuk Dihianati Saat kamu menikmati hidup ini Siap-siap Suatu saat kamu pasti akan mati Bila kamu saat ini sedang Menikmati masa mudamu Ingat Suatu saat kamu juga Pasti akan tua Saat hujan Sadarlah suatu saat akan ada kemarau Saat tenang Suatu saat juga akan ada gemuruh Setiap proses itu perlu untuk kita jalani dan kita nikmati Sing tenang Hidup Adalah perjuangan Berjuang harus siap untuk berkorban Setiap tenang dalam setiap keadaan Ojo gupuan Yang penting jaga sholatnya Amalkan sholawatnya Berbakti kepada orang tua Baik kepada sesama dan cinta kepada negara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton